...edisi Indonesia, menimba, dan seterusnya, mengingat, dan seterusnya, menetapkan, pertama, menetapkan nama-nama yang terakhir sebagai kontinen... Terima kasih ya, ya terima kasih. Dengan luar biasa kepada NPC, kepada para atlet, official, dan seluruhnya. Hari ini, sebagaimana teman-teman sudah saksikan, saya atas nama pemerintah mengukuhkan, ya, mengukuhkan kontinen kita untuk pertanding di ASEAN para game ke-11. Dan target juga tadi sudah disampaikan, walaupun sebelum-sebelumnya Pak Ketua Umum sudah menyampaikan pada saya, Indonesia target juara umum. Tadi secara resmi, ya, diumumkan oleh CDM, oleh Pak Andi Herman. Saya yakin dan percaya, kita berharap, apa yang sudah diikrarkan tadi itu, itu menjadi terrealisasi. Karena apa? Tadi saya sampaikan, kita sekarang berada di peringkat 43 dunia. Kemudian, saya sepakat dengan Pak Ketomo, tangan dingin CDM. Ya, inilah CDM yang membawa kontinen ke Paralimpiade di Tokyo. Orangnya sama. Jadi, kita berharap, tangan dinginnya beliau, saya mengantarkan itu, dan Pak Ketomo menyampaikan luar biasa persiapannya. Dan sekali lagi, ini bisa terjadi karena dukungan, arahan, dan restu dari Bapak Presiden, Pak Joko Widodo. Jadi, beliau memberi atensi secara khusus kepada NPC, kepada atlet-atlet para game sekitar. Jadi, mudah-mudahan. Mohon dukungannya, karena besok sudah mulai berdatangan kontinen. Tadi saya begitu landing oleh Mas Wali Kota disimulasikan. Ya, tadi di bandara, saya mendapatkan penjelasan simulasi bagaimana kontinen dari negara-negara lain begitu mereka tiba, pelayanannya seperti apa. Dan menurut saya, ini luar biasa. Bahkan mereka tidak perlu ngantri di imigrasi, semua pasportnya sudah dikumpulkan dalam pesawat. Kemudian, dokumen kesehatannya, ya, vaksin dan sebagainya sudah bisa lah. Saya percaya, kepemimpinan Mas Bibran sebagai ketua pelaksana, ya, ini luar biasa persiapannya. Dan kita sudah simulasikan tadi. Silahkan, Pak Ketomo. Semuanya, ini seperti diutakan Pak Menteri tadi, kalau enggak teman-teman bantuan dari teman-teman pers ini juga enggak mungkin terdengar sampai pelaksanaan Indonesia. Saya terima kasih sekali. Dan seperti tadi Pak Menteri sudah, apa namanya, statement kalau kita itu pasti juara umur. Tapi yang jelas, semua ini terjadi karena Pak Jokowi ya. Jokowi begitu, hatinya begitu luar biasa yang kami sama Pak Menteri menyampaikan. ASEAN pada game dua kali tertunda. Bagaimana Pak Presiden bisa tersenggar di Indonesia? Tersentuh mungkin hati Pak Presiden. Karena Pak Presiden kan selalu tersentuh dengan orang marginal, ya. Biasa tersentuh oleh hal-hal yang sensitif. Akhirnya Presiden mengiakkan, dan sekarang ini kita semua melihat sudah terlaksana dan sepertinya ini jalan. Dan kita sukses semuanya, mudah-mudahan juga seperti harapan seluruh bangsa Indonesia dan Bapak Presiden dan seluruh kita, kita juga bisa juara umur. Walaupun tidak mendalui Tuhan ya, tapi tetap kita yakin. Karena di atas kertas, kita sudah hitung-hitungan itu. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Sengkiem sudah mau menemani kita lagi waktu kemarin di Jepang. Terima kasih.